Assalamualaikum Wr Wb Halo Sagittarius, Salam Rahayu Ketemu lagi di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari Teman-teman semua, dan pada kesempatan Kali ini, saya akan bahas Zodiac Sagittarius, sesuatu yang Akan terjadi kepada diri kamu Di 7 hari ke depan Nah seperti apa nih yang akan terjadi Di 7 hari ke depan, untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman, dan di hadapan teman-teman Sudah ada 1 dekartu tarot Yang tentu saja, sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih Mempersingkat durasi Oke, langsung saja, inilah sesuatu Yang akan terjadi untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Di 7 hari ke depan, sepertinya memang bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu memiliki keinginan yang Besar ya, kamu memiliki keinginan yang besar Tetapi kamu juga harus bersyukur Karena di 7 hari ke depan Sampai tanggal 22 Juli Tahun 2023 Teman-teman Sagittarius akan mampu untuk Mewujudkan keinginan yang besar itu Sehingga di 7 hari ke depan Saya berharap bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu harus bisa untuk lebih yakin Harus bisa untuk lebih percaya diri Karena apa? Di dalam posisi usaha Di dalam posisi pekerjaan Pelan-pelan teman-teman Sagittarius juga sudah mulai mampu Untuk menyelesaikan dan juga menuntaskan Beberapa perkara Beberapa permasalahan Yang memang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Dan kamu juga sampai terlalu merasa insecure ya Dengan beberapa kelemahan-kelemahan yang ada Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya kamu di 7 hari ke depan Untuk mendapatkan keinginan yang terwujud Pastikan kamu harus tahu Kapabilitas dan juga kemampuan Yang ada di dalam posisi kehidupan kamu Dan di sini saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Di 7 hari ke depan Kamu juga harus fokuskan diri kamu Kepada hal-hal yang penting Fokuskan kepada hal-hal yang menyenangkan Sehingga apa? Ketika kamu bisa fokus pada hal-hal yang penting Fokus pada hal yang menyenangkan Ini akan membuat kehidupan kamu itu merasa nyaman Untuk kamu jalani di dalam kehidupan kamu Dan kamu jangan khawatir Walaupun ada beberapa masalah yang timbul Ada beberapa masalah yang terjadi Dan juga ada beberapa kesalahan Tapi kamu bisa menggunakan ini sebagai sarana belajar Sehingga apa? Kamu tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama Di dalam posisi kehidupan kamu Dan dalam fase 7 hari ke depan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu pun juga harus selalu bisa untuk mensyukuri Kenapa saya katakan kamu harus bisa untuk mensyukuri? Karena kamu sudah mulai merasakan energi yang baik Merasakan energi yang positif Sehingga ada kemudahan-kemudahan yang bisa kamu terima Dan juga ada pendirian yang kuat Yang ada di dalam posisi kehidupan kamu Keseimbangan emosi itu juga sudah terjadi Sehingga dengan hal-hal ini akan sangat membantu sekali Untuk menyelesaikan dan juga menuntaskan persoalan-persoalan Yang terjadi di dalam kehidupan kamu Dan kamu juga saya rasa tidak perlu iri Dengan pencapaian orang lain Teman-teman Sagittarius harus betul-betul fokus Dengan apa yang ada Harus fokus dengan apapun yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi daripada kamu iri dengan apa yang dilihat di luar sana Lebih baik teman-teman Sagittarius Kamu harus mengakui Bahwa kamu itu masih mampu untuk menyelesaikan apapun yang ada Dalam kehidupan kamu Jadi ya fokus pada kehidupan sendiri Berhenti untuk membandingkan Dan kamu juga harus ingat bertanggung jawab Dengan segala hal yang ada di dalam kehidupan kamu Jadi ya jangan menyalahkan orang lain Jangan menyalahkan keadaan Dan kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan Di dalam kehidupan kamu Atau juga keseimbangan dalam emosi Itu masih memberikan impact yang positif Di dalam posisi kehidupan teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Dan kemudian di tujuh hari ke depan Dari representasi kartu yang muncul Komitmen dengan diri sendiri Bahwa kamu akan menjadikan tujuh hari ke depan ini menjadi hal yang baik Dalam segala sesuatu ini harus betul-betul diwujudkan Artinya apa? Di tujuh hari ke depan Pastikan kamu merasakan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya Dan kamu juga harus ingat Pikiran yang positif akan menghasilkan hal yang positif Jadi kamu juga harus fokus pada sesuatu yang positif Yang nantinya akan mampu menghadirkan Perasaan yang positif Yang bisa membantu Untuk menyelesaikan beberapa hal yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa ini juga merupakan hal yang baik Dan juga merupakan hal yang positif Yang akan terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya kamu itu punya kemampuan Kamu itu punya kapasitas yang cukup Tapi hanya saja terkadang tertutupi Dengan keraguan yang ada di dalam diri kamu Dan di tujuh hari ke depan Tetap bersyukur Karena akan selalu saja Ada rezeki-rezeki yang baik Akan selalu saja Ada rezeki-rezeki yang positif Yang akan muncul Di dalam posisi kehidupan kamu Tapi tidak usah khawatir Walaupun di tujuh hari ke depan Ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Tetapi untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu juga punya kapasitas yang bagus lah Untuk mencegah terjadinya pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu berlebihan Jadi ya kamu pun juga harus selalu bisa untuk bersyukur Bersyukur dan selalu bersyukur Dengan hal yang baik Bersyukur dengan hal yang positif Yang ada di dalam posisi kehidupan Kamu tidak perlu merasa khawatir Tidak perlu untuk merasa cemas Kenapa memang masih ada Rezeki-rezeki yang baik Yang bakal kamu dapatkan Di tujuh hari ke depan Dan kemudian dalam segi perasaan Dalam segi perasaan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu pun juga harus bersyukur Kenapa di tujuh hari ke depan Kamu mampu untuk memiliki perasaan yang baik Memiliki perasaan yang positif Dan kamu juga akan mengalami perubahan Perasaan yang positif Artinya apa? Ketika memang di beberapa waktu terakhir Kamu merasakan mood swing yang kacau Merasakan mood swing yang berantakan Dan segala macam Tapi ternyata pada posisi Di tujuh hari ke depan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu akan mampu untuk merasakan Hal-hal yang baik Kamu akan mampu untuk merasakan Hal-hal yang positif Yang ada di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi tidak perlu merasa bimbang Tidak perlu merasa ragu-ragu Secara segi perasaan Sudah mulai teratur Dan juga terkendali Dan hubungan asmara Bagi yang sudah menikah Saya rasa memang bagi yang sudah menikah Kau bisa memiliki tiga hal Satu Bisa meminimalkan permasalahan yang terjadi Sehingga dengan masalah-masalah yang bisa diminimalkan Tentunya ini juga akan menghadirkan Sesuatu yang baik Menghadirkan sesuatu yang positif Di dalam kehidupan kamu Dan kemudian juga komunikasi yang baik Antara kamu dengan pasangan Mampu menghadirkan Situasi-situasi yang positif Yang ada di dalam posisi Kehidupan asmara kamu Dan kemudian Pengertian Penyelesaian masalah Itu juga merupakan hal yang sangat penting sekali Di tujuh hari ke depan Dan kemudian Di sisi yang lainnya Bagi teman-teman sagitarius Bagi yang belum menikah Memang kamu juga akan mengalami beberapa kendala ya Terkait dengan beberapa masalah yang terjadi Tapi ya Tidak usah khawatir Dengan kedewasaan yang kamu punya Masih mampu menghadirkan hal yang baik Masih mampu Menghadirkan hal yang positif Di dalam kehidupan kamu Jadi ya inilah Yang akan terjadi Di tujuh hari ke depan Bagi teman-teman sagitarius Resonat tidak resonat Semua tergantung kepada Moon and Racing Teman-teman sekalian Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Tetap semangat dan sukses selalu Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac sagitarius Di tujuh hari ke depan Selamat menikmati Selamat menikmati